Intro Memasuki pekan ke-2 bulan Agustus 2019, harga sebagian ikan basah di pasar intres Kelurahan Aik Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, terpantau mengalami penurunan harga sejak satu pekan terakhir. Nuriani, salah seorang pedagang ikan di pasar tersebut, menjelaskan, harga ikan jenis isi dibanderol mulai dari 15 hingga 20 ribu rupiah per kilogram, ikan jenis gambolo diberi harga 25 ribu rupiah, dan ikan jenis sare dijual dengan harga 15 ribu rupiah per kilogramnya. Namun harga ikan jenis kecil seperti Tuan Demang, Teter, dan Balatu Aceh mengalami kenaikan harga. Pedagang menduga penyebab kenaikan harga tersebut akibat ikan kecil mengalami penurunan hasil tangkap dari nelayan. Sedikit lah, turun. Turun, Bu? Iya. Itu bisa dijelaskan, Bu, harga-harga ikan saat ini, Bu? 15-20. Ya, maksudnya nama ikannya, terus... Sisi 15, kalau yang pecehnya. Kalau yang bagus, 20. Yang lain, Bu? Gambolo biasanya 25. Eh, 30, bisa 25 sekarang yang centiknya. Sare 15, kalau peceh-pecehnya itu dah. Kalau apa, 18. Yang bagusnya. Harga ikan yang lainnya ada lagi, Bu? Ikan lain yang kecil mahal. Ikan apa itu yang kecil-kecil? Demang mahal. Teter. Balatu Aceh nggak nampak lagi. Cumi-cumi. Sama apa namanya itu? Udangnya. Kalau harganya berapa, Bu? Kalau bisa dijelaskan. Malah-malah kali 30-an itu. Selain itu, pedagang juga mengeluhkan pembeli yang semakin hari semakin sunyi di pasar intres air khabil akibat faktor ekonomi dan daya beli masyarakat yang lemah. Juga disebutkan bahwa adanya persaingan antara pedagang ikan di komplek pasar dengan penjual ikan yang langsung menjajakan ikan dan hasil laut lainnya ke rumah masyarakat. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.